Musik Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dan jajaran pemerintah provinsi kembali turun ke lapangan untuk menggelar bakti sosial NKRI peduli. Kali ini giliran warga di Kecamatan Duhia Da'a Kabupaten Pahuwato yang menikmati berbagai bantuan dan gelaran pasar murah. Pada kesempatan tersebut Gubernur Rusli yang didampingi istri Idah Syahidah menyerahkan bantuan untuk warga di Kabupaten Pahuwato senilai 11,7 miliar rupiah. Di antaranya bantuan benih jagung 245 ton senilai 9 miliar rupiah, pupuk 12 ton senilai 1 miliar rupiah, bantuan ternak sapi 160 ekor senilai 1,28 miliar rupiah, serta bantuan dari Basnas Provinsi untuk 1.000 orang senilai 100 juta rupiah. Lebih lanjut, Rusli menjelaskan berbagai bantuan dan program pro rakyat akan terus digulirkan kepada masyarakat di periode kedua kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim. Bantuan tahun ini kurang lebih 1.000 ekor dan paling banyak untuk Kabupaten Pahuwato. Merih setelah kami evaluasi, sapi itu kan anaknya itu bibitnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di bawah lewat kapal, lewat darat, mau ngolong. Kadang-kadang dia mau tahangi, mati. Karena beberapa faktor yang menyebabkan dia mati. Nah kami mau asurasikan, setiap penerima bantuan sapi 1 ekor, begitu datang diperibikan semua, wajib masyarakat harusnya 140-150. Tapi oleh pemerintah di subsidi hanya bayar Rp40.000. Selain menyerahkan bantuan, Pemprov juga menggelar pasar murah dan pelayanan kesehatan gratis. Berbagai kebutuhan pangan pokok dijual dengan harga murah, mulai dari Rp7.000 hingga Rp10.000. Terima kasih.